Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian disini tipenya 11 mana ya itia P3 ya itia P3 14 TL6 ya teman-teman ya disini sudah mempunyai processor Core i5 ya teman-teman ya kemudian RAM nya 83 menggunakan SSD 512 3 byte kemudian GPU FX 350 ya disini sudah menggunakan OS 11 ya teman-teman ya mari kita lihat sama-sama tampilannya seperti apa ya ya baru belum pernah dibuka ya teman-teman ya kita lihat tampilannya seperti apa oke disini terdapat sebuah charger ya chargernya besar seperti ini chargernya disini 20 watt ya teman-teman ya seperti ini tampilannya kargernya besar ya colokannya kecil oke kemudian dapat ini ya sata ya jadi satanya bisa kalau ingin mengganti jadi sata disini ada bersih bersatanya oke oke sekarang kita lihat dari laptopnya seperti ini ya seperti ini warna nya silver 14 ini sudah menggunakan Windows 11 ini logo Windows 11 ya teman-teman ya kemudian disini Lenovo nya kita buka jadi ini tidak udah lecet ya teman-teman ya tak bilangnya tidak udah lecet silver nah disini teman-teman sudah ada Intel Core i5 logonya sudah berbeda ya karena yang terbaru kemudian juga ada logo Nvidia disini ada logo Intel IRS X ya IRIS ya jadi juga IRIS XC ya kemudian disini ITF13 14 in High Active Assert Ratio ya kemudian juga ini ada Intelligent Thermal with Pen Q oke langsung saja kita nyalakan ya teman-teman ya kemudian disini kamera ya jadi kameranya ini bisa digeser-geser ya kalau mau aja kita lihat tampilan dari laptop ini ya ini menggunakan memori DDR4 8GB kemudian beratnya 1,39 kg ya teman-teman ya sering designer sangat mewah ya teman-teman ya sudah menggunakan Windows 11 64GB oke disini saya turun dia saja fiturnya 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 koneksi YP ya teman-teman ya kita abaikan tadi dulu ya sepertinya mau minta koneksi kita koneksi kan ya oke saya koneksi kan terlebih dahulu oke selanjutnya sudah koneksi WIP kita pilih next disini ya checking for update jadi dia harus ngecek terlebih dahulu ya ini tampilan pertama kali buka apabila teman-teman membeli laptop Lenovo ini dengan kategori baru ya jadi belum ada yang di install aplikasinya ya jadi installnya ini baru Windows aja bawaan dari Lenovo ini oke sambil menunggu ya kita lihat saja apa yang mau di install ya sudah menggunakan Windows 11 kemudian layar 14 ini lontas kemudian oke kita tunggu saja ya disini masih banyak terbaik kiburnya sangat elegan sekali ya nah untuk review harga disini kurang lebih saya lihat di Tokopedia ya itu harganya 12 jutaan teman-teman lumayan mahal ya lecurnya 12 jutaan kemudian fitur-fiturnya kita lihat disini ini untuk charger USB 2.0 kemudian HD disini yang bergata tipe C ya teman-teman ya dan disini kita lihat ada satu lagi USB-nya dan ini MMC ya untuk pakai memory jadi USB-nya hanya terdapat dua ya teman-teman ya dua colokan USB ya teman-teman ya dan tombol-powernya ada di samping disini kemudian kebagi nah dia tidak terlalu sampai ke bawah ya sebatas ini tidak bisa mentok dan tidak bisa dilipat jadi sebatas ini ya nah mentok ya teman-teman ya tidak bisa langsung ke bawah ya oke ya tampilannya seperti ini ya namanya HP 11 ini 11 itu tampilannya di bawah ini ya tidak disini ya kemudian setarnya di tengah-tengah seperti ini ya oke terus dibat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati